Pursinya cukup banyak ya Tuh, wuh Suapan pertama Oke, balik lagi ke Ciputat guys Kayaknya belakangan ini gue sering banget ke Ciputat Dan sering banget nemuin makanan-makanan enak Ternyata di Ciputat ini banyak banget makanan enak ya Dan kali ini gue sudah ada di daerah mana sih ini Jalan Kertamukti Dan di belakang gue sudah ada tempat makan penjual mie ayam Yang terkenal di daerah sini Bisa dibilang ini mirip lagi Mirip lagi dengan Bami yang sudah terkenal itu Yang gue huruf Sebut saja dia Bami GM Inisialnya GM ya 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 itu udah namanya cong Ini namanya ini Bami Mitra Rasa Ini ownernya lagi-lagi pernah bekerja di Bami GM ya Jadi dia terinspirasi akhirnya membuat rumah makan ini Tempat makan ini Dan mie-nya katanya mirip banget Daripada lama-lama kita langsung aja Gue udah lapor banget Kita cobain dan kita review tentunya Seberapa mirip dan seberapa enak sih Bami Mitra Rasa ini Kita cap just ke belakang Tapi sebelum lanjut bagi kalian yang belum subscribe Langsung aja klik tombol subscribe yuk Permisi Boleh izin video Untuk Youtube Saya mau makan mie Iya Ada mie apaan aja nih? Mie rebut, mie ayam, mie emir? Mie ayam, mie emir bedanya apa? Ayam sama jamur kalau yang spesial emir apa? Ayamnya beda ya? Ayam putih sama ayam coklat Emir kalau yang coklat Oh coklat emir, kalau yang biasa putih? Ya, dia lebih agak manis dia Oh Boleh deh, saya mau satu-satu kali ya Mer baso apa pangsit, apa yang biasa? Boleh, satu baso, satu pakai pangsit Ada pangsit goreng juga? Pangsit goreng ada Hmm, boleh Yang satu emir baso, yang satu Bami pangsit goreng Iya Ini bapak onernya? Bukan, saya mantunya Oh mantunya Ini katanya, ini pernah bekerja di ini ya? Iya, bapaknya di Bami GM Bami GM ya? Sudah lama itu? Di GM itu hampir 20 tahun 20 tahun? Terus buka ini sudah? Pensiunan, buka di kampung sawah Kampung sawah Nah, tempat tutup, pindah ke sini Di sini sudah hampir 13 tahunan 13 tahun? Kalau di sana cepat Cepat ya? Cepat ya? Ya pokoknya 13 tahun lebih lah ya Terdirinya Bami Emery ini Dan emang ini mirip banget? Banyak yang bilang sih ya Banyak yang bilang, iya Terinspirasi lah ya Iya, tergantung yang suka makan di GM Sama makan di sini kan bisa bisa Terus ini, ini buat sendiri atau gimana? Buat sendiri Buat sendiri? Semuanya ini buat sendiri atau? Produksi sendiri Produksi sendiri Kecuali kalau kaya baso Baso Ini harganya berapa sih? Kalau yang spesial itu yang Rp20.000 Rp20.000 Kalau yang biasa Rp90.000 Rp19.000 itu sudah pakai baso ya? Atau pangsit ya? Tadi pangsit goreng sudah? Pangsit goreng adanya isi lima sama sepuluh Sepuluh deh boleh Sepuluh satu Iya Selain mie ada apa aja nih? Ada nasi goreng juga ya? Ada nasi, kue tiao Chinese food juga ya? Oke deh, itu aja deh saya mau cobain mie-nya dulu Oke, terima kasih ya Iya Oke, jadi ini mie udah jadi guys Ini gue pesen dua porsi sama satu porsi pangsit yang isi sepuluh Pangsit goreng Dan ini mie-nya gue pesen yang dua jenis Sama yang biasa Sama yang satu lagi yang spesial Bedanya ini dari bumbunya kalian bisa lihat yang spesial ini Dia bumbunya kecoklatan gitu ya Kalau yang ini putih biasa Dan ini yang spesial juga pakai jamur Ini kalau bisa dilihat mirip Bambi GM sih ya Bambi GM juga begitu karena ada Bambi spesial GM Toppingnya ini coklat Pakai jamur juga Dan yang biasa yang seperti ini juga Sekarang ini kita langsung aja Ini kalau dilihat Ini tekstur mie-nya Ini sih mirip ya Mirip banget sama Bambi GM ya Tuh, wuh Tapi untuk rasa kita coba ya Potongan ayamnya juga besar-besar guys Harga tadi berapa sih? 20 ribuan ya 20 ribuan masih oke banget lah Emang sewajarnya Nah ini kuahnya dulu gue pengen coba ya Berasa gak ya Kuahnya gurih-gurih Enggak yang sampai gurih gimana banget Kita basahin dikit Biar enak diaduknya Oh guys Wow, porsinya cukup banyak ya Suapan pertama Met Mamam guys Sok atu di Lebok Wow Wow Menarik ini menarik Enak Kita cobain topping ayamnya dulu Oke Tekstur mie-nya gue suka banget Lembut Karena emang dia tekstur mie-nya kan PPP ya Menurut gue sih mirip banget sama Bambi GM Tekstur mie-nya Lembut, kenyal Dan masaknya dengan sempurna dia Kalau kelembekan ini bakalan nempel-nempel sih Tapi ini enggak Ini masaknya pas banget Dan untuk kita rasanya gurih Terus aroma kaldunya tuh kuat banget menurut gue ini Enak guys Enak guys Hmm Digigigigig ini enak banget sih Kayak empuk gitu Terk 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 Enggak padet Gue pengen cobain pakai sambal Ini ada saus sambal Terus Oh ini sambalnya nih Kedua kali ya Biar lebih mantep pedasnya Udah sambalnya dipungkus-pungkus gini Mungkin biar lebih hijienis kali ya Tada Hmm Kita aduk Tekstur ayamnya kan karena dipotong tebal-tebal Jadi mantep banget loh digigitnya Dan cita rasanya juga enak Gurih-gurih gimana gitu Di mulut tuh juicinya masih berasa banget Kaldunya sih yang mantep Kita coba pakai Sambalnya Hmm 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 Ini sih sampe sambal-sambalnya pun mirip loh Hehehe Mirip banget Pangshitnya Hmm Pangshitnya enak Hmm Dalemnya daging Kulit Pangshitnya juga tipis dia Ya oke lah untuk pangsitnya oke Ini dia Topping ayamnya Yang tebal-tebal Hmm Mampuk lenjuti banget Rumah kaldunya yang bikin agih Hmm Oke lanjut ke mangkuk kedua Ini yang special MR Gue pengen cobain ini dulu deh Atasnya dulu Soalnya kalo udah diaduk Ntar dia di bawah Hmm Hmm Yang murah Wow Mantep dia guys Toppingnya tuh dia manis Gurih Manisnya juga pas Nggak yang manis-manis Lekoh-lekoh gitu Pas banget ya Kaldunya juga Mantep Potongan ayamnya juga sama Besar-besar Jadi mantep banget digigitnya Nah kalo untuk tekstur mie Harusnya sama aja lah Cuman ya tetep Ada tercampur Bumbu-bumbu Toppingnya ya Kita cobain Mas Maman Hmm 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 Iya Dia citarahnya Lebih ada pertambahan Citarahnya manis Dari si Topping ayamnya Enak juga Enak banget Enak banget malah Wuh Kalian bisa lihat nih Ini posisi banyak loh Tuh Terus ini untuk Si bakso nya Coba Oke lah bakso nya oke Ini kita akuin saja Mie mitra rasa ini Alias mie MR ini Mirip sih Mirip banget 90% menurut gua mirip Dari tekstur kita rasa ini mirip Ya tentu saja Mantra lah Mantap terasa guys 20 tahun nih 20 tahun nih Yang punya Terjadi Bambu GM Dan buka ini udah 13 tahun Jadi pengalamannya udah No play play Mantra mantap terasa Gue hampir lupa Gue belum review pangsit gorengnya Dan katanya Menurut orang-orang yang pernah Menurut orang-orang yang pernah Jadi Bambu GM Pangsit goreng GM itu paling susah Ditiru Nah makanya apakah ini Bakalan mirip Kita gak tau Kita cobain aja Kalau bentuknya sih menurut gua Kurang mirip Tapi untuk ininya Sausnya mirip-mirip nih guys Kita cobain ya Hmm Kita rasa sausnya mirip loh Serius Ini guys Dia kentol-kentol gitu Kita rasa sausnya Manis, burih Hmm Ya 70% lah Kemiripan Enak juga ini Katur pangsitnya Dia gak yang Garingnya tuh Kering gitu Gak yang berninyak Terus Digigit Ketika digigit kan garing Di mulutnya tuh Langsung Ambar Walaupun isiannya Ya gak banyak-banyak amat Tapi Oke lah Enak Oke Ini sambil Gua lanjutin makan gue Kita akan dicari video ini Suka beli bed kan Gila banget Jadi kalo disuruh pilih Enakan mana Yang spesial Atau yang biasa Sama-sama enak Cukup sulit untuk memilihnya Kalo kalian yang suka ada manis Mungkin kalian Bisa Pake Yang spesial ini Kalo yang Gak ada manis-manisnya Pake yang Pake Pesen Pesen yang biasa Kalo gak salah ada Menu yamin juga deh Mie manis gitu Jadi itu Yang suka kecap banget sih Kalo kalian yang mencobain Bakmi Mitra Rasa ini Alias Bakmi MR Yang di daerah Ciputat nih Atau Pamulang Atau Tangsel Sebenernya deket banget kesini Atau bisa di order juga Via ojek online Ini banyak banget ya tadi Ojek online Mundar-mandir Dan kalo kalian nyokin langsung Info dan alamat lebih lengkap Ada di kolom description Sama Titik google map lebih lengkap ya Ini deket banget Namanya RS Rimina Ciputat Ini di belakangnya Kalo gak salah Dan kalo kalian yang udah nyobain Yang udah ketularan virus akal Langsung aja posting Di IG feed atau di IG story Kalian menggunakan hashtag Pinosaka langsung aja Tag Instagram Anaktitikuliner Nanti bakalan gue repost Dan kalo kalian yang belum follow Instagramnya Follow juga Instagramnya Anaktitikuliner Dan subscribe juga ya Channel Anak Kuliner Biar cepat 2 juta Atau 10 juta subscriber Ya jauh banget Dan akhirnya Kata jumlah pemakan Bye 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 bye